Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat bunda yang dirahmatullahi wabarakatuh Ya mungkin ada diantara bunda yang merasa ya sudah berumah tangga bertahun-tahun dan sampai saat ini pun belum juga merasakan kebahagiaan Karena itu bun, disini saya ingin sekedar sharing-sharing untuk mengingatkan diri saya maupun kita semua Nah kenapa ya banyak yang tidak bahagia dalam rumah tangga Bahkan tidak hanya dalam rumah tangga aja Dalam hal-hal yang lain itu juga banyak orang yang diam-diam menyimpan luka batin Bahkan ada yang sampai bunuh diri Nah usbillah Ya kalau dipikir dan direnungkan apa sih yang menyebabkan orang itu tidak bahagia dalam rumah tangga Oke setidaknya bun ada beberapa hal Nah nanti bunda bisa cek apakah ada tanda ini di dalam diri bunda Oke jadi yang pertama Nah biasanya niat berumah tangga itu hanya semata-mata untuk mencari kebahagiaan Oke jadi sebelum menikah itu hidupnya tidak bahagia Nah ketika mau menikah harapannya bisa bahagia dengan pernikahan itu Artinya dari awal kita itu sudah berekspektasi tinggi terhadap pasangan dan pernikahan Dan ternyata setelah menikah semuanya di luar ekspektasi kita Suami yang dikira baik ya bisa mengayomi, bisa menjadi teladan, bisa menyayangi, setia Eh ternyata tidak seperti yang diharapkan Ternyata suami ini zolim, perhitungan, malas, egois, bahkan gak setia Ekspektasi-ekspektasi seperti inilah yang membuat kita itu sering terluka Kecewa dan sulit bahagia Dan kalau kita mau jujur nih bun Tidak ada pernikahan yang tidak membawa masalah Ya ketika kita menikah harusnya kita sadar Bahwa kita itu harus siap dengan masalah baru yang dibawa oleh pasangan kita Sebaik apapun pasangan kita tetap saja dia itu punya kelemahan Nah pertanyaannya kemudian adalah Siapkah kita menerima dan memaklumi kekurangan pasangan? Siapkah kita menghadapi ego suami kita? Siapkah kita menghadapi sifat buruk suami? Banyak yang gak siang Dan hanya mengharapkan suami mau berubah Kalau suami gak berubah, kitanya yang gak bahagia Ya sikap inilah yang juga membuat kita makin jauh dari kebahagiaan Wah harus gimana dong kayak gini bun Dan solusinya apa? Oke jadi bun yang pertama Perbaiki niat kita Ya yang tadinya menikah hanya untuk mengejar kebahagiaan Oke sekarang niatkan untuk ibadah dan mengejar rida Allah Sadari bahwa apapun yang kita hadapi dalam hidup ini Maupun dalam rumah tangga kita Ya itu semuanya adalah pergiliran antara senam dan sedih Musibah dan anugrah Suka dan duka Tawa dan tangis Semuanya itu butuh keseimbangan Dunia ini bukanlah surga yang serba enak Sempurna, bahagia, tanpa duka dan larang Tapi dunia ini juga bukan neraka yang serba susah, sakit, tersiksa dan menderita Nah sifat dari dunia ini adalah Keseimbangan bun Antara yang senang dan yang sedih Kenapa? Ya karena di dunia ini hanya ujian Allah ingin menguji kita Apakah kita bersabar dengan hal yang tidak menyenangkan dalam rumah tangga Dan Allah ingin menguji seberapa dalam kita itu bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan dalam rumah tangga Jadi sudah sunatullahnya bun Sudah hukum alamnya Bahwa berumah tangga itu ada senang dan ada sedihnya Nah karena itu kita juga membutuhkan dua jenis rasa dalam hati kita bun Yaitu rasa sabar dan rasa syukur Harap dan takut Ya semuanya itu butuh keseimbangan Jadi ketika bunda merasa sedih Bunda tidak akan larut dalam kesedihan Nah bunda disini bisa kontrol diri sambil bilang ke diri sendiri Ya Allah berumah tangga kok berat gini ya Ya sudah lah gak apa-apa Namanya juga kehidupan dunia Pasti ada susahnya Ya nanti juga dikasih senang lagi sama Allah Nah dengan cepat bunda akan kembali bangkit Dan gak akan terpuruk lama-lama Ketika bunda sudah memahami konsep kehidupan ini Ya saya itu pernah bun Menyaksikan ada sepasang suami istri Beliau ini berdua itu sama-sama solehnya Sama-sama hafiz Quran Lulusan pesantren Ya dua-duanya itu jadi pedagang besar bun Dan hartanya ya Alhamdulillah ya bun Banyak melimpah pokoknya Nah disini coba bunda bayangkan Kehidupan suami istri ini tampak sempurna sekali Sudah soleh ya rupawan kaya raya Hartanya halal sukses Rezekinya juga lancar Dan rumah tangganya pun harmonis Dan jarang bertengkar Nah tapi bunda coba lihat Di balik itu Ada satu cobaan yang Allah titipkan buat rumah tangga itu Yaitu anaknya nakal Suka kebut-kebutan Mabuk-mabukan Jadi pergaulannya itu gak jelas Nah jadi saya berpikir Masya Allah Allah itu selalu punya perhitungannya sendiri ya Dalam memberikan jatah kebahagiaan Dan kesedihan yang seimbang buat hamba-hambanya Nah itulah fakta yang perlu kita sadari bunda Kalau kita memang ingin bahagia dalam arti yang sesungguhnya Bahagia yang sesungguhnya Bahagia yang sesungguhnya yaitu ketika kita bisa menyadari dan menerima bahwa berumah tangga itu tidak selalu soal kesenangan Tidak selalu soal kemapanan Tidak selalu soal ketawa bersama Tapi berumah tangga itu juga ada sedihnya Ada susahnya Ada ujiannya Dan ada musibahnya Dan orang-orang yang bahagia itu cirinya Semua yang dia hadapi dalam rumah tangga Baik itu susah maupun senang Itu akan membawanya untuk semakin dekat dengan Allah Ya dia jadikan ujiannya untuk lebih mengenal Allah Dia jadikan masalah rumah tangganya untuk makin lengket sama Allah Ya karena dia tahu bahwa bahagia dan ketenangan itu adalah pemberian Allah Yang diturunkan dari langit Bukan dicari di bumi Itulah kenapa ketika bunda ikut bimbingan saya Saya selalu ijazahkan amalan zikir Ya fungsinya untuk apa? Ya supaya ruhani bunda itu terhubung sama Allah Sehingga aura kebahagiaan bunda itu bisa terpancak Karena berkah dari nurnya Allah itu yang dimasukkan ke dalam hati bunda Semoga penjelasan kali ini membawa manfaat ya bun Nah jadi buat para sahabat bunda Yang ingin ikut bimbingan saya Bunda boleh hubungi saya di nomor yang ada di sini Baik akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!